Jagung muda, ikan asap, jika tidak punya ikan asap, tidak apa pakai ikan teri, ebi, ataupun daging ayam Bawang merah, bawang putih, cabai Ini kalau labu ya, dulu nenek masih ada, dia beladang banyak kita jumpai di ladang nenek Akan menghaluskan bumbu-bumbunya ya Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya ya Kali ini saya akan memasak makanan kesukaan nenekku Karena nenekku asli orang Dayak Kalimantan Barat ya Tapi sebelumnya, ingin tahu saya masak apa? Jangan lupa subscribe, like, share di channel kami saling berbagi Nah sekarang saya akan siap bahan yang akan saya perlukan Jagung muda, ikan asap, jika tidak punya ikan asap, tidak apa pakai ikan teri, ebi, ataupun daging ayam Bawang merah, bawang putih, cabai Labu Labu ya, labu kuning Yang sudah saya beli di pasar, karena kita tidak mempunyai tanaman seperti ini Timun, satu buah Bayam Nah, saya pakai bayam ini ya Kalau nenek saya dulu masak, dia pakai bayam ladang atau bayam umah Warnanya merah ya Ini merah Kita masak, airnya juga akan merah ya Cuma tidak ada Ya, saya terpaksa pakai ini Sebenarnya nikmatnya pakai bayam ladang Karena itu ciri khas dari kita Kalimantan Kalau bayam ladang itu Yang bisa kita jumpai cuma di ladang Saat musim Orang beladang Ya Nah, sekarang ikutin saya Saya akan mengolah sayur-sayur ini Akan saya pilih ya Nah, saya akan pilih bayamnya terlebih dahulu ya Teman-teman Ini kulit-kulitnya kita buang ya Bayam sudah selesai Saya akan mengupas labunya Labu kemudian Saya buang Ini kalau labu ya Dulu nenek masih ada Dia beladang Banyak kita jumpai di ladang nenek Tidak perlu beli Simunnya akan saya kupas ya Saya akan membuang getahnya terlebih dahulu Ya, ini caranya Membuang getah timun Nah, ini dia teman-teman Ini bahaya sekali getahnya Tak lagi yang mengalami Rektai Ataupun keputihan Nah Ini Sekarang saya buang Saya buang Sekarang saya kupas Buang kulitnya Nah, sekarang sudah selesai Akan saya cuci ya Nah, teman-teman Tapi sebelumnya Saya akan melakukan Pengerebusan airnya terlebih dahulu ya Nah, saya akan menghaluskan bumbu-bumbu yang akan saya pakai Nah, saya akan memotong labu serta timunnya ya Nah, labunya sudah selesai saya potong Saya akan belah timunnya Saya belah empat ya Jagungnya akan saya potong-potong Ya, jagungnya sudah selesai ya Saya akan menghaluskan bumbu-bumbunya ya Nah, ikan asapnya akan saya belah ya Saya kupas Nah Nah, ini dia Kita buang tulang-tulangnya ya Nah, sekarang saya akan memasukkan Cabai, bawang merah, bawang putih yang telah saya haluskan Tunggu sampai dia didih lagi Mendidih Masukkan ikan asapnya Ya Kita tunggu sampai airnya mendidih lagi ya Ya, airnya sudah mendidih Saya akan masukkan labu kuningnya Labu kuning beserta timunnya Dan jagung mudanya Sudah harum ya teman-teman ya Sudah tercium Ya, kita tunggu sampai matang Uah labunya Nah, sekarang saya akan masukkan bayamnya Saya akan tambah garam Setengah sendok makan Jika mau asin Tambah lagi Karena saya tidak suka asin ya Penyedap rasa Satu sendok teh ya Nah, kita tunggu Nah, saya akan mencicipi rasanya Apakah ada yang kurang Kurang asin Atau keasinan Sudah mantap Sudah pas Ya Uh Nah, sekarang sudah selesai ya Sudah matang Nah, ini dia ya Makanan favorit nenekku Sudah matang Sudah selesai Magnus Jangan lupa ya Resep-resepnya Teman-teman Ibu-ibu Bunda Ini masakan Kesukaan nenekku Masakan bening Ini makanan Kalimantan ya Makanan kampung Bistilah Bahasa kita Dayak sini Nah Sampai jumpa lagi ya Untuk channel berikutnya Menu berikutnya Dadah Dadah